Meski terganggu pikirannya, Janih masih mengenali orang-orang terdekatnya, termasuk aku. Itu sebabnya Janih tak menolak ketika kumandikan. Terima kasih telah menonton! Bergantian, aku dan keluargaku mengurus Janih yang kini telah berusia 35 tahun. Meski terganggu pikirannya, Janih masih mengenali orang-orang terdekatnya, termasuk aku. Itu sebabnya Janih tak menolak ketika kumandikan. Aku sendiri sebenarnya bukan tanpa halangan merawat Janih. Selain fisikku yang sudah merambah usia senja, aku punya cacat akibat penyakit yang kuderita saat aku menginjak usia remaja. Penyakit ini membuatku sulit mengucapkan kata-kata. Cara berjalanku pun menjadi agak pincang. Aku tak tahu apa nama penyakit ini. Aku tak pernah berobat ke dokter. Aku hanya buruh serabutan. Kedua anakku yang sudah remaja juga belum punya pekerjaan tetap. Jamaluddin bekerja sebagai buruh bangunan hanya jika ada yang mengajaknya bekerja. Terima kasih telah menonton!